Pemirsa seorang pria pemilik penginapan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tewas di atap gedung losmen miliknya. Diduga korban tewas lantaran tersengat listrik saat membenahi alat otomatis tandon air. Seorang pria pemilik penginapan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tewas di atap gedung losmen miliknya. Sebelum tewas, korban diketahui sedang membenahi tandon air otomatis di atap penginapannya. Namun, diduga korban tidak mengetahui kondisi listrik sedang menyala, sehingga korban pun tersengat aliran listrik dan tewas di lokasi. Petugas dari tim SAR langsung melakukan evakuasi korban dan mengalami kesulitan lantaran tubuh korban masih berada di atas atap. Dengan kondisi tubuh korban menggantung di tangga tandon dengan posisi kepala di bawah. Sedang memperbaiki tandon, mau memasang tandon air otomatis, setelah itu kan ada aliran listrik. Dia kesangkut, pas posisinya itu mau menang ke belak, tangan yang sebelah, kanan ke kiri, tangannya obelnya lepas sama tangannya. Usai dievakuasi, jasad korban pun langsung dibawa ke RSUD Kanjuruan Kepanjen, guna dilakukan visu. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Fajarani, INews, Pelaburkan.